Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya teman-teman Berjumpa lagi tentunya dengan saya Wah Yudi Yudi Baik kesempatan siang hari ini Saya akan memberikan lagi satu pengalaman Berbagi lagi pengalaman Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri Ini ember Yang di dalamnya ada saya tanam Beberapa pohon tanaman cabai Empat pohon cabai di dalam satu ember Dimana di atasnya saya menggunakan tutupnya Nah tutupnya saya gunakan Daripada dibuang tidak dipakai Makanya saya gunakan Dan saya lubangi Ada lima lubang ya teman-teman Ini satu untuk tanaman Dua, tiga, empat, lima Dan di tengah-tengahnya ini untuk pemberian pupuk Tidaknya ada botol bekas Oke Untuk lebih jelasnya Kalau teman-teman ingin mengikuti cara seperti ini Cara perubangannya Nanti akan saya lihatkan Untuk cara pembuatannya Pembuatan alat yang seperti ini Ini menggunakan kaleng bekas ya teman-teman Kaleng bekas Ini kaleng susu Dan ini besi Teman-teman lihat saja Di video saya Yang telah lalu Sudah pernah saya buat Nah disini dia Cara tutorial pembuatan Alat untuk melubangi Viva paralon Dan bisa dipergunakan juga dengan melubangi Tutup dari Ember ini Oke Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya Silahkan teman-teman ikuti Cara pembuatannya Oke Ember yang sudah kita siapkan Tutup embernya akan kita lubangi Lima lubang sekaligus ya Tidak lupa kita Harus menggunakan pengamanan Menggunakan sarung tangan Agar kita tidak terkena panas Dari besi yang sudah kita panaskan Kita lihat Sudah saya panaskan ya teman-teman Sangat mudah dan cepat sekali Teman-teman ya Apalagi kalau kaleng ini sudah panas Sudah merah Nah Sangat cepat sekali Oke teman-teman Tidak hanya ini saja ya Nanti yang teman-teman Bisa buat lubang ya Tentunya teman-teman silahkan berkembang Banyak sekali Jenis-jenis plastik ini Botol atau plastik-plastik lain Yang akan bisa kita lubangi Dengan alat ini Alat sederhana ini ya Menggunakan kaleng bekas ini Nah itu sudah mulai memerah ya teman-teman Kita panaskan dengan menggunakan kompor gas Ya ini Ya itu sudah mulai merah Kita lihat ya teman-teman Oke Kita mulai dari tengah Nah cukup kita tekan Begini saja Kita lihat ya Cepat bukan Oke Kita bakar lagi Tanpa saya putus ya Ini Memvideo-nya ya Nah ini tidak apa-apa Ini ada sisa-sisa dari Plastik itu Memang seperti ini Apinya Besar Tapi nanti akan mengecil ya Nah seperti ini Oke Satu lubang ya Kita lanjut lagi Nah Dua lubang Kita bakar lagi Kita perbesarkan Nanti kita buang disini Satu Dua Kemudian di hadapannya lagi sini Tepat sekali ya teman-teman Dengan menggunakan alat terhana ini Bisa buat Beberapa lubang Lumayan ya Untuk menghemat daripada kita Menggunakan bor listrik Nah kita lanjut ya Tekan saja Kita bakar lagi Nah nanti sebelah sini ya Teman-teman ya Mulai lagi ya teman-teman Mulai lagi disini Mulai lagi disini Satu lagi ya teman-teman Kita bakar lagi Hanya beberapa menit saja ini Teman-teman Baru saya lihat Tiga menit Baru tiga menit ya Oke terakhir Nah Sedikit Selesai sudah Ini dia Ini jadinya Sangat cepat Dan mudah sekali teman-teman Oke Jika teman-teman ingin mencoba Dengan cara Seperti ini Dengan menggunakan alat sederhana Ini Silahkan Saya ulangi lagi Silahkan teman-teman Lihat Di video saya Yang telah lalu Cara pembuatannya Cara perakitan dari Ini Tanang bekas ini Oke Terima kasih Saya sudahi dulu Semoga bermanfaat Bisa teman-teman Lakukan di rumah Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa